assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabila alami Bapak Ibu dan rekan-rekan Muslim semua dimanapun Bapak Ibu berada terima kasih pada kehadiran di presentasi kami ini hari ini kami akan presentasikan sebuah program yang kami akan jalankan di Ramadhan ini Ramadhan 2022 itu sebuah program sinergi ekonomi umat yang dimulai dari kegiatan pembangun lembaga usaha layanan sumber daya manusia atau peningkatan kinerja sumber daya manusia Bapak Ibu dan rekan Muslim semua kami dari lembaga Naza Nasizoka Akademi yang merupakan lembaga di bawah Yayasan Soehadakasim Hasan atau Yayasan Zokta mengadakan ini dalam rangka untuk menjadi inisiater atau model membangun sebuah usaha yang dimiliki oleh umat tentu usahanya usaha yang besar ya usaha yang usaha yang bisa kita kelola dan kami memulainya dengan sebuah usaha atau bisnis yang sudah kami kenali yaitu di lembaga layanan kinerja SDM dalam konteks ini adalah coaching coaching Indonesia baru masuk di tahun 2020 2020 kalau tidak salah dan mulai berkembang dan sayangnya lembaga itu kalau tidak dimiliki oleh asing tapi lisensi asing jadi kalau nggak asing ya lisensi asing dan kadang asing jadi capital flight pergi ke luar negeri atau berputar di antara kalangan-kalangan non-musium dan ini wajar saja dalam konteks mereka berperang disitu mereka berusaha disitu dan kalau kita posisinya minoritas kita akan juga lakukan hal yang asam menjadi tantangan bukan tentang bagaimana mereka bergerak tapi bagaimana para minoritas ini hanya menjadi penonton dan perikmat sisa-sisa ekonomi yang ditinggalkan oleh mereka fakta lapangan masalah shiver membuat kajian negara bertembang termasuk Indonesia dan menurut laporan tim Pak Jokowi memang faktanya adalah satu persen orang menguasai 50% aset ataupun uang beredar di dalam kajian internasional dikatakan bahwa posisi negara berkembang termasuk Indonesia relatif diambil sama satu persen orang menguasai 50% uang beredar 5 persen orang menguasai 90% uang beredar dan sebagian kita termasuk kita mungkin Mair hanya memperlebutkan 10% sisanya direbutkan oleh 5% dan guess what siapa yang menguasai adakah muslim di sana posisi muslim ada sangat minoritas dengan artinya adalah pengelolaan negara pengelolaan aset negara banyak dikeluarkan mereka hari ini kita bicara tentang ingin bicara hapuskan riba dan sebagian jelas tidak bisa karena pemain ekonomi muslim yang serius ingin membangun sistem ekonomi yang dicintai Allah dan Rasulnya bukan malah berperang dengan Allah Rasulnya melalui tiba adalah sedikit pemain ekonomi jadi bagaimana dia bisa memainkan peran di dalam kehidupan ekonomi untuk itulah program ini dibuat kita akan perlahan membangun sinergi ekonomi dengan umat dan kita akan mulai dengan ranah bisnis yang di zokah pahami zokah terlibat di dalamnya yaitu di lembaga penemuan kinerja sumber daya manusia nah eh forum ini dibuat dalam rangka membangun kolektifitas antar muslim membangun sinergi ekonomi dan kita akan mulai dengan peningkatan sinergi asia sekarang kita akan lihat siapa saja pemainnya di di Indonesia di luar asing Indonesia hanya menyisiakan satu yaitu sekolah tinggi pb manajemen walaupun hari ini sebenarnya kita masih rancu kepemilikannya milik siapa karena dulu pemerintah Belanda waktu kita merdeka meninggalkan sekolah itu untuk rakyat Indonesia tapi entah sekarang Kak katanya dimiliki oleh Yasen Amal Bakti Pancasila punya almarhum dan mantan tiga yang suatu dan tidak kita tidak tahu bagaimana siapa kepemilikannya namun mereka perlu kita aku itulah punya peribumi di antar sekian dan banyak lembaga yang dimiliki kalau tidak lisensi asing-asing dan perusahaan asing dan disini ada action coach jelas dari Amerika dia franchise dari Amerika MDE juga punya Amerika Yunamis juga punya Amerika juga di LK Negeri juga Amerika yang di Indonesia tapi bukan dari kalangan muslim artinya kalau kita bicara muslim yang mayoritas harusnya mereka pemain utama di sekitar ini tapi itulah terjadi sehingga kondisinya adalah kita susah masukkan kepentingan-kepentingan ekonomi yang berhubungan dengan sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi yang harus kita kaji kita tidak punya peran di situ karena memang peran kita menjadi pemain utama di negeri ini tidak mumpuni tidak kompeten tidak dianggap kita dikenal karena tidak punya tidak punya perusahaan yang besar sama besar sekali dan benar-benar menjadi kontribusi perbaikan ekonomi umat belum ada perusahaan yang besar nah untuk itulah kita orang-orang atau mayoritas kita perlu berkumpul bersinergi akan membangun kekuatan kita tidak bisa menang Bapak Ibu kalau kita bertempur sendiri karena Rasulullah pun menceritakan sinergia di Madinah dulu menghansirkan Yahudi juga begitu semua dan kita bukan menghansirkan tapi kita ingin membangun Indonesia dengan negeri di negeri-negeri yang jadi deolah negeri yang makmur negeri yang mendapatkan barukah dengan sistem ekonomi serta sosial budaya masyarakat yang memang disupaya oleh dan rasul dan kemudian disinilah kemudian kami mengembangkan sebuah program namanya komunitas MBA atau Muslim Business Accelerator sekarang kita diskusi yuk apa tuh MBA? MBA adalah Muslim Business Accelerator yang sebenarnya ingin mencetak pada bisnis course dan kita berharap ada banyak bisnis course di tiap masjid bahkan gitu sehingga UMKM ketika butuh sesuatu dia tinggal datang ke business course memberikan arah pada bisnisnya yang memastikan dia tumbuh nah di dalam perjalanannya banyak orang mau jadi bisnis course tapi memang biayanya sangat besar sehingga banyak orang tidak bisa cover banyak orang tidak bisa tidak bisa ikut pelatihannya walaupun sebenarnya untuk menjadi bisnis course tidak perlu pelatihan tidak perlu sertifikasi karena dia mirip dengan guru bimbel mirip dengan konsultan tidak perlu formalitas izinnya tentu berbeda kalau kita mau jadi lawyer ya ini bisnis course adalah profesi yang hampir hari ini belum diatur dan siapapun bisa jadi bisnis course selama dia diakui dan bila kompetensi tanyaannya mengapa tiap orang mau menjadi bisnis coach? satu itu pekerjaan yang bisnis dimana membantu orang tumbuh membantu orang tumbuh kita suka melihat kita dapat uang tapi disana kerjaan kita membuat orang happy, senang, bahagia dan bisnisnya tumbuh sehingga bisa membantu orang lain membantu keluarganya sehingga keluarganya membantu orang lain dalam konteks muslim sebenarnya kalau kita membantu sebuah keluarga tumbuh menjadi pekerjaan bagus maka ada banyak orang terimbas dari situ termasuk membayar gangkatnya yang kedua mengapa orang mau jadi bisnis coach? karena dari setiap diskusi, sesi kita belajar bagaimana orang berpikir dan di saat yang sama kita juga belajar sendiri bagaimana caranya membantu dia dari si A, B, C dan sebagainya di saat yang sama kita bisa bertumbuh dari situ ketiga kita ini pekerjaan yang bebas jadi kita bisa menentukan mau dapat berapa uang kita dan kita bisa mandiri di situ karena nilai fee dari seorang bisnis coach cukup besar jadi bisa bebas, mandiri dan tanpa harus investasi kantor ya itu nomor 5 tanpa harus investasi kantor kita bisa kerja dari rumah apalagi terakhir digital ada banyak para bisnis coach yang menggunakan Zoom ataupun media seperti sekarang ini untuk dia bisa melayani kliennya jadi santai di rumah tapi bayarannya memandai kita dalam MBA muslim business accelerator ingin kejar agar kita kompeten sehingga minimal biaya coaching per sesi yang komersial itu 1 juta per sesi untuk para anggota komunitas kita kita mau kejar itu di internasional bisa sampai 5 juta bahkan di atas per sesi ya sementara kontrak itu biasanya per 12 kali sesi dan harapannya itu yang mau kita bangun bagaimana mereka bisa begitu ya jawabannya karena mereka berlatih berlatih dan berlatih sehingga menjadi kompeten di bidangnya di sini kemudian kita paham bahwa bisnis coach not just profesi ialah profesi berkelas karena banyak karena bayangan kalau anda saat kita semua ini menjadi coach para para pengusaha-pengusaha berkelas usaha-usaha besar maka orang melihat kita atau kita dikenal sebagai orang yang gaiden gaiden mereka dan ini menjadi profesi berkelas maka di luar itu profesi bisnis itu cukup di cukup disegani itu profesi yang menuntut orang untuk belajar menjadi orang pintar walaupun sepenuhnya terus tidak ngajarin orang tapi terlihat dia tumbuh dari waktu ke waktu karena dia biasa berinteraksi dengan orang yang mau bertumbuh bagaimana kalau kita berdiskusi setiap hari dengan orang yang mau bertumbuh maka kita juga itu tumbuh secara berkelas kita dan mengapa orang mau jadi bisnis coach dan itu juga yang kami akomodir gitu maka lembaga pertama kali yang mau kami dirikan lembaga milik umat yang tidak mendirikan lembaga bisnis coach kita perlu bisa menyanyi action coach pelemahan coaching dan sebagai masa asing bisa 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 merebut pasar di Indonesia coachnya orang Indonesia pasarnya atau customer orang Indonesia tapi uangnya lari keluar kan gak menarik justru hanya uangnya beredar di dalam diri itu di dalam Indonesia ya bukan lari keluar yang harapannya itu dengan pencahkan sebagainya kan memang banyak menggunakan itu untuk mereka belajar buat sistem tidak hanya asal pencahkan kita bisa bangun itu karena seperti tadi dibilang coachnya orang Indonesia customernya orang Indonesia kita hanya menggunakan sistem yang mereka punya kita bisa buat sistem sendiri untuk nah sekarang kita bicara apa itu bisnis coach sebelum kita cerita tentang MBA ya bisnis coach adalah hubungan profesional dengan tujuan tertentu konteksnya konteks bisnis itu tujuan bisnis apa dengan bahasa hubungan profesional bukan profesional ada hubungan orang di hayat dibayar dan menggunakan keahliannya untuk membantu orang ini profesional bukan hubungan personal maka sering sekali orang menggunakan point dengan temen diskusi sambil makan kacar makan itu gak profesional profesional ada udah tempat duduk satu sesi dua sesi fokus pada materi disitu bukan profesional jadi bukan hubungan personal yang kedua coach itu jembatan sukses jadi coach itu menyajikan jembatan dan yang meniti adalah para klien kita coach tidak melakukan sesuatu untuk klien coach hanya menjadi jembatan jadi orang yang mau meniti kalau orang yang mau meniti kalau orang yang mau meniti kan bisa hukum bisa kita jembatan sukses dan tiga coach gunakan pertanyaan sebagai sukses tool kenapa? karena pikiran kita kan setiap hari bertanya-jawab pertanyaan berkualitas akan menghasilkan jawaban berkualitas coach akan mengintervensi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkualitas sehingga membuat kita down dan tidak melangkah tentu pertanyaan berkualitas adalah Bapak Gosyaki salah satu pakar properti dan kekayaannya dia mengajak orang-orang miskin pergi ke tempat elit di Amerika begitu selesai Bapak Gosyaki nanyakan apa yang anda tanyakan pada ketika melihat rumah besar mereka mengatakan bagaimana mungkin dengan cara kalimat seperti ini bagaimana mungkin anda bisa memiliki rumah sebesar ini seminggu depannya saya akan mengajakkan anak-anak muda milenial yang semangat cari berkualitas sama diajak lihat begitu selesai apa yang anda tanyakan bagaimana caranya agar kalian bisa punya rumah seperti ini lihat itu dua pertanyaan yang sama-sama mulai bagaimana tapi yang satu menghasilkan jawaban terjelas nggak mungkin itu misalnya anda bayar sekolah aja anak-anak kebayar dan sebagainya kalau kedua tanya apa yang anda memerlukan bagaimana caranya agar kita punya rumah seperti ini adalah solusikan itu dan itulah pertanyaan memicu tindakan untuk menyaksikan tantangan yang keempat coach adalah teman penasihat sekali bisa polisi jadi coach bisa jadi teman membantu anda trust pada anda gitu coach juga bisa jadi penasihat dengan cara coaching seperti ini tapi coach juga menjadi polisi memastikan anda on track jadi anda nggak warawiri kemana-mana anda on track di dalam tempatnya dan kelima coach itu accountability ya jadi dia dia memberikan cermin pada anda sukses anda ada di mana langkah ada di mana kalau kita komit kita terlihat suksesnya kalau nggak komit terlihat suksesnya coach memberikan cerminan pada anda pada kita bagaimana melangkah jadi pada prinsipnya orang mengejar tujuan apapun di bisnis apapun dia akan melangkah step by step nah past pertanyaannya apakah anda on track tidak coach memastikan kita on track pada goals yang kita kita buat dia akan terus mengingatkan kita memastikan kita on track kita nggak awal lebih dan kita sering lihat ke bisnis hari ini bisnis garmen kelihat bisnis makanan dia loncat ke bisnis makanan lihat bisnis pendingin dia loncat ke pendingin ini sekali begitu nah memastikan perkayaan ini on track di dalam perjalanan menuju tujuan yang ini kapan oke sekarang kita diskusi dulu apa bedanya coach trainer mentor dan konsultor di atas ada bread sugar ada Mourinho seorang coach sepak bola Mourinho tidak dikenal sebagai trainer tapi dia sebagai sebagai coach begitu juga bread sugar sebelah kanan ini mengapa coach karena dia tidak ngajarin jadi kalau kita lagi anak orang kita lagi melatih anak-anak sepak bola di sekolah sepak bola junior kita dikenal sebagai trainer jadi ketika mereka sudah ahli mereka sudah bisa main bola kita disebut dengan coach karena di dalam coaching kita tidak ngajarin tapi memberikan arah memastikan kita on track jadi sering sekali orang yang lebih hebat pelatifnya Lionel Messi atau Lionel Messi bisa saja Lionel Messi lebih bagus cara main bola tapi pertanyaannya apakah dia bisa masuk ke dalam tim bisa menjadi bagian dari tim jadi dia butuh seorang coach di sebelahnya ada si Abraham si Abraham ini adalah mentor mentor dari UKM mentor termahal dan juga konsultan dari 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 UKM yang terkenal di Amerika untuk untuk UKM ya bukan usahaan dia dia mentor dia berbagi cerita berbagi pengalaman berbagi hasil-hasil riset itu itulah mentor mentor ada cuma satu katanya berbagi pengalaman suksesnya dia agar orang memodel dia sebagai konsultan dia melakukan sesuatu buat klien misalnya membuat sistem membuat SOP membuat apapun itu yang diminta oleh klien jadi konsultan dalam melakukan sesuatu buat klien mentor adalah berbagi cerita sukses dia dengan klien dan terakhir ada Tony Bushan dia adalah trainer trainer yang mengajarkan jadi kalau orang nggak bisa komputer ajarkan komputer tapi ketika orang tahu apa yang perlu dilakukan tapi tidak melakukan dia butuh coach sekarang banyak orang yang sebenarnya di dalam dikegiatan bis tahu apa yang dilakukan tapi tidak melakukannya karena ada mental dokter disitulah dia butuh coaching disitulah butuh seorang coach dan coach adalah tadi seperti tadi bilang dia jembatan sukses dan yang mau kita bangun adalah lembaga coaching kita nggak seperti McKinsey & Company McKinsey & Company adalah seorang konsultan kita bukan konsultan kita akan membangun perusahaan coaching itulah langkah awal yang mau kita bangun kita akan memodel action coach kita akan focal point coaching dan berbagai macam lembaga coaching yang sudah ada oke sekarang kita belajar tentang MBA apa itu MBA MBA adalah Muslim Business Accelerator dia akan mengacu ke program 100 jam dan kita belajarnya lewat online tersekali kita komdar gitu jadi dalam MBA sebenarnya program ini sudah dijalankan selama dua bulan selama sebulan kita bulan Februari mulainya gitu dan di dalam pembelajaran ini kita akan membangun komunitas komunitas coach komunitas yang akan belajar berbagi mengekstafetkan ilmu berlatih dan terus-terus berlatih jadi di dalam di dalam program ini kita akan belajar materi materi kurang lebih setara dua hari gitu jadi kita akan belajar dalam sum recording kemudian kita akan diskusi di WA di WA di telegram dan sebagainya sebagainya untuk memahami materi lebih dalam kemudian biasanya mereka dikelompokkan jadi yang sudah ada dikelompokkan kemudian kita akan merekap sebuah buku dan menjadikan coaching course menjadikan alat coaching gitu untuk bisa memilih pelayan kemudian itu kita belajar lagi kita diberikan ada banyak materi dari mulai reframing dan sebagainya pelajar lagi di telegram setelah itu kita secara kelompok akan dimulai dimulai memulai usaha business course jadi belajar membangun usaha business course disitu kita bisa cari uang cari uang benar-benar belajar sebagai seorang business course selesai itu kita akan ada belajar lagi kemudian ujian certifitas nah kita sedang merintis timpet ini International Museum Performance Accelerator Credential Institute dengan Komunitas Masyarakat Indonesia di Inggris jadi mereka nanti kita punya perwakilan di sana dan itu ada yang menjadi lembaga sertifikasi untuk para coach kita setelah itu kita akan bantu viralkan materi ini informasi keberadaan komunitas agar banyak orang gabung agar dengan banyaknya orang gabung gitu kalau perlu ada sampai 50 ribu bahkan 100 ribu orang bahkan diatasnya gitu kita akan bareng-bareng buat populasi operasi umat untuk sebagai badan hukum pendirian lembaga yang mau kita buat gitu di Jepang ada koperasi JCCU Japanese customer trade union gitu yang sekarang anggotanya hampir 30 juta orang mereka menjadi salah satu pemain ekonomi yang disegani dan sahamnya dimiliki umat dan itu akan kita lakukan itu akan kita lakukan jadi kita nanti akan membuat perusahaan besar dimiliki banyak orang dan diberikan kemakmuan bagi kita termasuk juga membina para coach yang sudah belajar ini adalah harga kalau kita inginkan di luarnya dari mulai 28 juta sampai 50 juta ini adalah belajar menjadi coach yang serius ini kurang lebih latihannya bisa mendekati 8 sampai 10 hari dari orang aslinya datang sekali ini yang relatif nih hampir paling murah di Indonesia belajar maksudnya belajar yang serius ada pelatihan-pelatihan yang sederhana cuma 2 hari pengenalan ini adalah mereka memang setara peningkatan kompetensi dan berbasis sertifitas oke nah Bapak Ibu pahami yang kita bangun hari ini adalah kita bukan hanya membuat program pelatihan program pelatihan sering kami adakan jadi itu bukan bukan hal aneh tapi kita not just pelatihan kita sedang membangun ekonomi kita sedang membangun perubahan dan salah satu perubahan dimulai dari pembangun lembaga coaching setelah itu kita akan berkembang ke banyak so harapan kami lembaga yang dibuat nanti akan menjadi perusahaan unicorn startup kita dan perusahaannya akan dimiliki oleh Allah mudah-mudahan kita bisa dan gitu insya Allah kita bisa bila kita yakin bahwa yang kita lakukan benar-benar karena Allah dan kita ingin membuat perubahan Indonesia seperti kita tadi di diskusi Indonesia hanya bisa dibangun bila kita punya peran dalam jahatan ekonomi dan salah satunya adalah membangun lembaga layanan umum inilah yang kita akan lakukan Bapak Ibu jadi kita akan melawan komunitas MBA komunitas coach kita belajar berbagi sampai lewat transaktififikasi semua dari kita untuk kita jadi belum ada yang kalau sering sekali orang nanya kita pelatihan cuma 100.000 ini sudah sertifitas ini belum ini semuanya dari kita oleh kita tapi kita punya pelampilan punya modul yang setara dengan internet tapi kalau kita bicara pridensial credibilitas kita sedang membangun termasuk impact tadi lembaga sertifika kita akan membangun dan nanti setelah ramadat kita tidak lagi akan mengadain kelas murah kita adain serius dan kita cari uang dari pelatihan itu untuk operasi kita jadi kita akan membangun komunitas sambil ini di ramadhan ini kemudian kita buat digital platform karena nanti kita akan buat seperti Gojek gitu misalnya jadi para coach itu nanti akan masuk ke dalam aplikasi itu data diri kemudian bila ada klien membutuhkan bisa kontak kita dan kita akan hubungi para coachnya gitu dan nanti kita akan berbagi hasil dengan dengan pemilik digital dan pemilik digital adalah tika operasi jadi diharapkan taser yang menjadi budgetnya itu adalah operasi sehingga sahamnya dimiliki umat dan di situ kita akan dapat banyak dana untuk digunakan berbagai macam jadi setelah bangun digital kita buat operasi atau bisa juga bersamaan kemudian setelah koperasi jadi kita akan ajak termasuk membeli sahamnya lembaga lembaga kecil lembaga lembaga muslim lembaga pelatihan muslim lembaga pendidikan bersatu dalam koperasi jadi di dalam koperasi nanti ada berbagai macam lembaga pelatihan yang kita akan beli sahamnya gitu sehingga kita berbagi dengan mereka jadi bagian dari kata koperasi dan kita sama-sama ngomong Indonesia dari situ kalau ini semua jalan kita akan menggunakan model yang sama untuk mengembangkan berbagai macam bisnis komoditas yang lain kita entah nanti kita keminap foren yang mungkin susah apapun itu dan kita akan nyerang industri maksudnya kita akan masuk ke industri bapak ibu perlu kami informasikan Jepang hampir semua CCCU tadi dia mempunyai banyak sekali usaha dan bahkan hari ini bahkan dia membantu Afrika di kegiatan sosialnya kegiatan CSR perusahaan jadi mereka bisa berperan di dalam berbagai macam berbagai macam kegiatan karena mereka punya peran dan informasikan CCCU berdiri sejak perang dunia kedua karena mereka tahu Jepang kalah mereka punya kesadaran tahu bahwa asing akan menguasai dia secara ekonomi maka mereka rakyat menyatukan diri membuat diri dan harapan kami Bapak Ibu mau bersama kami mempiralkan informasi tentang keberadaan komunitas MBA ini harapan kami kalau Bapak Ibu di Ramadhan mempiralkan tiap orang dua orang maka bahkan di akhir Ramadhan kita bisa mempunyai 4 juta orang dan itu enggak jadi masalah nanti 4 juta ini kita akan pilih mana yang mau real menjadi coach mana mau jadi trainer atau mereka mau jadi anggota saya dan itu enggak apa-apa juga tapi belajar juga coaching enggak jadi masalah karena coaching itu tidak hanya untuk jadi profesional pekerjaan profesional bisa juga digandakan untuk kegiatan di rumah kita mau melakukan coach pada anak kita pada istri kita pada lingkungan kita jadi sebenarnya kita mau jadi profesional bisa mau jadi penguasa ilmunya juga boleh jadi kita akan nanti kesana karena yang ambil sertifikasi nanti hanya orang yang memang mau jadi bisnis kalau kalau hanya belajar saja untuk apa tidak perlu mengambil sertifikasi tapi bisa mengambil ilmunya untuk perubahan baik diri maupun orang itu presentasi kami so silahkan gabung bersama kami kami berharap Bapak Ibu bisa bergabung dan membawa perubahan bagi diri kita dan Indonesia dan umat Islam yuk kita kita selesaikan tantangan umat ada tantangan ribawi tantangan kemiskinan tantangan kelaparan dan uang yang masuk dari kegiatan ini ada digunakan untuk dua pertama operasional yayasan sekaligus membangun foodbank doapa yang kedua juga pengurusan izin koperasi setelah izin koperasi selesai baru kita akan bergabung di dalam koperasi termasuk rancang pembuatan digital klapong baik Bapak Ibu so harapan kami Bapak Ibu bisa bergabung silahkan hubungi yang memberikan link ini semoga dengan cara ini kita bisa sama-sama belajar dan membuat perubahan dan kami berharap kita bisa wujudkan ini ramadhan dan berharap ramadhan ini adalah bulan sekian dari kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh